Pemerintah Kota Pekalongan melalui bagian keserah menggelar pengajian umum Israq Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah Sabtu malam 12 Maret yang diadakan di Masjid Al-Ikhlas Kota Pekalongan. Hadir dalam acara tersebut Wakil Wali Kota Pekalongan Salahuddin, Kepala Dinesos P2KB Kota Pekalongan Yos Rosidi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Rastu Hidayat, Kepala Bagian Keserah Mahbub Syauqi, dan tamu undangan lainnya. Penceramah Kiai Haji Yaskur Mastur berpesan untuk dapat menjalankan sholat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dari perjalanan Israq Mi'raj. Yang gerakannya dapat menyehatkan tubuh, namun jika gerakan sholat dilakukan tidak semestinya badan tidak menjadi sehat. Wakil Wali Kota berharap dengan peringatan Israq Mi'raj Nabi Muhammad SAW dapat mengambil hikmah, terutama dalam meningkatkan kualitas ibadah. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah SWT, dan tetap bersabar atas segala musibah dan cobaan hidup. Terkait aturan penggunaan toa masjid, dirinya berharap adanya sosialisasi dari pihak kantor Kementerian Agama kepada pengurus masjid dan musola di Kota Pekalongan. Yang harus dikasihkan, pengurus masjid dan kelas cetayu ini kembali mengadakan kegiatan terkait dengan peringatan dari hari besar Islam, sebagaimana telah dipacarkan para ulama kita untuk memperingati hari-hari di mana kita mendapatkan nikmatan Allah. Salah satunya kita dapat melintas lima waktu ini, sehingga masyarakat bisa jamaah, bisa diberi pelajaran lagi untuk nganyari-nganyari istilahnya. Untuk memperbarui ilmu-ilmu tentang sholat, ilmu-ilmu yang lain, sehingga masyarakat mendapatkan keuntunan dari orang yang ahli di hudangnya. Tadi pesan terkait dengan pemanfaatan kuah masjid dan sebagainya, itu seperti apa, Bapak? Kita harapkan kemenat nanti bisa mensosialisasikan kepada tahmir masjid maupun musola, sehingga masyarakat bisa tahu yang tidak salah faham, bahwa surat edaran itu adalah untuk mengatur kuahnya. Harapan saya masyarakat bisa menjalankan ajaran yang baik ini, ajaran agama Islam ini, yang penuh dengan tontonan alam, yang mulia, itu tidak hanya ritual ibadahnya saja, tapi masuk kepada substansi ajarannya, bagaimana kita memuliakan tetangga, bagaimana kita memuliakan tamu, dan sebagainya. Lebih lanjut, Wakil Wali Kota Pekalongan berharap momen Isra Mi'raj ini dapat semakin memperkuat amalan ibadah kita. Jadikan makna atas peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sebagai motivasi diri untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta Allah SWT. Rumi Soeharto, Batik TV, melaporkan.